Menteri Pertahanan yang juga calon presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri open house yang digelar Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 11 April. Tak ada kata yang disampaikan Prabowo kepada media, ia hanya melemparkan senyum saat masuk ke kediaman Dasko. Di hari kedua lebaran tempatnya pada hari Kamis 4 April 2024, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden terpilih, 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara open house yang digelar Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko Ahmad di kediamannya di Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Selatan. Prabowo hadir mengenakan kemeja batik disusul sang anak Didit Hedi Prasetyo beserta Titik Soeharto yang kompak mengenakan baju putih. Kedatangan Prabowo dan keluarga disambut langsung oleh Dasko. Sebelumnya tampak sejumlah pejabat seperti Kapolri, Listio Sigit Prabowo dan para elit Partai Gerindra sudah lebih dahulu hadir. Tak ada kata yang disampaikan Prabowo kepada awak media hingga acara selesai. Ia hanya mengucapkan kata selamat lebaran kepada awak media yang menunggunya. Selamat lebaran semuanya, selamat lebaran ya. Terima kasih. Namanya lebaran ya maaf lah dibatikan ya. Terima kasih. Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Submi Dasko mengatakan kehadiran Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto kegelaran open house di kediamannya untuk bersilaturahmi dengan para kadar Partai Gerindra. Selain bersilaturahmi, Dasko menyebut Prabowo juga berbincang beberapa hal dengan dirinya. Kenerti demikian Dasko mengaku belum bisa memberitahu isi pembicaraan keduanya ke publik. Yang pertama memang hari ini kami mengumpulkan pengurus partai yang memang pengen bersilaturahmi dengan Pak Prabowo dan tadi sudah bersilaturahmi dan juga ada beberapa tokoh yang datang pada hari ini. Nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja ya selain silaturahmi lebaran banyak hal yang kita bicarakan yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media. Sebelumnya Prabowo juga menggelar halal bihalal di rumahnya di Jalan Kertanegara Jakarta di hari pertama lebaran. Acara itu dihadiri jajaran pejabat pemerintah dan juga masyarakat termasuk para relawan yang mendukungnya di saat Pilpres 2024. Juli Soehartan dan Ketus Madias melaporkan.